Dapat kalian lihat, ini adalah foto teasernya Keren banget Gak menutup kemungkinan mereka akan mendirikan agensi di masa depan nanti Hai everyone, I'm Viso Kim, welcome back to my youtube channel Nah yang lagi donton bagaimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang perfect saja Well, aku harapkan seperti itu ya Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas banget diperbincangkan Dan of course, sangat semangat untuk dilewatkan Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel youtube ini And don't forget to like, comment, and share Dan ingat semuanya gratis, oke? Dan teman-teman, seperti inilah berita selengkapnya Well, pada first topic kita itu akan membahas tentang bagaimana reaksi dari netizen Korea Setelah mereka melihat bagaimana berita yang mengabarkan bahwa Yedam dan juga Mashihu keluar dari Trezor Langsung saja aku bacakan setiap komentar mereka yang sudah dibagikan di komunitas online Korea Komentar pertama Grup tidak memiliki permintaan untuk anggota seperti Bang Yedam Tidak memiliki permintaan untuk orang seperti Bang Yedam Gak ngerti sih maksudnya kayak gimana Coba kita baca lagi Orang yang merbaka seharusnya tidak dimaksudkan untuk grup Dan fakta bahwa dia dimasukkan ke dalam grup dengan begitu banyak orang Semua orang berharap dia debut sebagai solo Jadi aku tidak mengerti Kenapa YG melakukan itu padanya? Melakukan itu padanya dalam artian kenapa YG ini mendebutkan Bang Yedam bersama dengan Trezor Kenapa dari awal Bang Yedam ini tidak diberikan solo saja? Ini loh yang dimaksudkan oleh COP Next Dia sudah trainee disana selama 10 tahun Wow Ini bukan waktu yang singkat loh Kayak hampir setengah hidupnya Bang Yedam Itu dihabiskan di YG Entertainment Mengapa orang bersumpah di YG? Bersumpah di YG dalam artian kenapa orang itu banyak yang mengkritik YG Sepertinya mereka menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar deh Para anggota kan yang ingin berhenti mungkin menyorakan keinginan mereka Dan juga diberi waktu berbulan-bulan untuk memikirkan hal tersebut Dan mereka juga dapat pergi begitu saja ke perusahaan lain tanpa syarat apapun Bukannya mereka sekarang diizinkan untuk berpromosi dengan grup mereka Atau bahwa mereka dipaksa untuk terus berpromosi Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak bertarung di kedua sisi Bertarung di kedua sisi dalam artian kayak melayangkan juga TAN Ngerti gak sih? Misalnya kan ada nih di agensi-agensi lain Kalau mereka mau keluar dari grup Biasanya ada yang kayak gitu teman-teman Ada juga yang melayangkan gugata Ya aku gak perlu kasih tolong kau disini ya Nanti dibilang ngungkit masa lalu lagi Intinya gitu deh Biasanya jika kontraknya belum berakhir Kalau mereka itu mau keluar dari grup Atau mau keluar dari agensi Itu harus melewati pengadilan dulu Dan biasanya mereka itu diminta untuk membayar kompensasi Dikarenakan mereka itu melanggar perjanjian kontrak Kayak gitu Mereka tidak menutup perusahaan mereka Dan tidak ada orang yang curang dalam kontrak Dan ini juga bukan penarikan paksa Hargai saja keputusan mereka Oke Mereka seharusnya melakukannya lebih cepat Apa gunanya menghentikan promosi? Semua orang telah memohon agar Bang Yedam bersuluh karir Dan Mas Shiho adalah moodmaker di tim Jadi aku sih penasaran ya Untuk melihat apa yang para anggota pikirkan tentang ini Ya emang bener sih Bahwa YG itu bersalah Karena memilih waktu ini Tetapi Mereka lah yang mengambil keputusan pada akhirnya Mereka yang dimaksudkan disini adalah Bang Yedam Dan juga Mas Shiho Kayak gitu Jadi si OP ini merasa bahwa YG emang salah gitu Karena untuk timingnya mungkin belum tepat Karena ini loh comebacknya Trazer Dan bahkan sebelum pengumuman ini Bukannya untuk MP Polkno itu dirilis ya YG memberi mereka semua waktu yang mereka butuhkan untuk memikirkan hal ini Sebagai seseorang yang telah menjadi penggemar artis YG untuk waktu yang lama Mereka adalah tipe yang menunggu artis mereka Jadi dalam artian YG ini kayak gini loh Ngasih dulu Artisnya untuk berpikir Dipikirin dulu mata-mata Nah kalau sudah dipikirin mata-mata Barulah nanti kasih aku keputusannya Jadi dalam artian Si OP ini bilang bahwa YG itu tidak memaksa Bang Yedam sama Mas Shiho untuk keluar Tapi disini YG itu teman Meminta mereka Agar memikirkan hal itu lebih dalam lagi Barulah nanti mereka diminta untuk memberikan keputusan tersebut Next kita akan baca lagi seperti apa komentar yang berikutnya Eh kenapa sih YG ini aku tertarik melihat Bang Yedam di K-pop Jadi aku adalah seorang magel Magel dalam artian itu kayak non-K-popers Sama kayak dalam Harry Potter gitu kan Magel ini adalah orang yang non-penyihir Kayak gitu Jadi aku adalah seorang magel yang hanya tau Bang Yedam di Trezor Tapi YG baik sama Bang Yedam ya Bukankah Trezor juga kebanyakan Bang Yedam Dalam artian Bang Yedam ini kayak Paling menonjol gitu loh teman-teman di Trezor Nah kayak gitu Wajar sih kalau banyak dari para mangel Itu tau Bang Yedam Atau wajar juga sih banyak yang merasa bahwa Yang paling menonjol di Trezor yaitu Bang Yedam Hal itu dikenakan bagaimana latar belakang dari seorang Bang Yedam Ya kalian semua pasti pernah tau bahwa Sebelum debut bersama dengan YG Entertainment Pas Yedam itu masih kiyowo-kiowonya Atau pas masih kecil Bang Yedam ini ngikutin acara K-pop star Dan bahkan dia itu lolos peringkat kedua teman-teman Pas kala itu loh dia masih kecil banget Tapi udah juara dua coy Habis itu dia trainee di YG Entertainment Sampai 10 tahun trainee Gila gak sih? Dan seperti yang sudah kita baca Bagaimana pengumuman dari YG Entertainment Disebutkan bahwa Bang Yedam Itu akan menjadi produser musik Ya kan? Produser musik kan? Kalau untuk Mas Hiho katanya lagi dalam pemulihan Untuk kemasalahan kesehatannya Well kita sebagai penggemar tentu sangat sedih banget Dengan berita yang satu ini Tapi apapun dikata? Yang dapat kita lakukan untuk saat ini Hanyalah terus men-support mereka Supaya mereka kedepannya makin sukses Baik Trezor maupun Bang Yedam dan juga Mas Hiho Anyway teman-teman menarik nih untuk kita bahas Apa sih yang akan dilakukan oleh Bang Yedam Dan juga Mas Hiho di masa depan? Nah kalau untuk Bang Yedam itu tentu Dia akan fokus untuk membuat lagu-lagu Dan menurut aku ya Bang Yedam ini akan menjadi salah satu soloist Yang bener-bener bersinar banget Hal itu bukan hanya dikarenakan kemampuan pokalnya saja Tapi itu juga dikarenakan bagaimana kemampuannya dalam menulis lagu Seperti yang kalian tau Bang Yedam ini kan sangat pandai banget ya buat lagu ya Darari loh teman-teman Darari yang notabene-nya B-Side Itu bisa jadi viral Dan kalian tau siapa yang buat? Yedam juga yang buat Itu baru satu lagu teman-teman Ada juga beberapa lagu yang pernah dibuat oleh Bang Yedam Ada yang tau lagu apa saja yang dibuat oleh Bang Yedam? Nanti langsung aja komen di kolom komentar Oh iya lagu yang way you itu bukannya juga dibuat oleh Bang Yedam ya? Ntar koreksi ya seandainya kalau aku salah Dan teman-teman jujur ya Kemarin kan aku membicarakan Bang Yedam ya sama teman aku Dan aku tuh ngelihat potensi Yedam itu menjadi pendiri agensi di masa depan Kenapa aku dapat berkata seperti itu? Karena kan Bang Yedam ini pintar buat lagu ya Dan kalau dia pintar buat lagu Dan di saat lagunya ini dijual Apalagi lagunya sukses di pasaran Wih Jangan salah teman-teman Uang mereka bakalan banyak teman-teman Dan dengan uang yang mereka miliki Nggak menutup kemungkinan mereka akan mendirikan agensi di masa depan nanti Udah banyak banget loh teman-teman Idol K-pop yang mendirikan agensi Contoh Kang Daniel Habis itu Yesi juga mau buat agensi Terus Sai juga buat agensi Itu kan idol semua teman-teman Eh untuk yang Yangso juga jangan salah loh Terus Isuman juga Mereka semua ini punya bakat dalam dunia musik teman-teman Makanya aku itu melihat Yedam ini akan menjadi Salah satu idol yang di masa depan Dia kayaknya akan mendirikan sebuah agensi And habis ini padahal Nanti langsung aja komen di kolom komentar Sedangkan untuk Mas Hiho Mas Hiho ini kan adalah salah satu Member Trazer yang punya kemampuan dance yang baik ya Dan selain punya kemampuan dance yang baik Suara dia juga bagus loh Jadi kemungkinan dia juga nanti bisa solo sih Mas Hiho kalau solo juga bagus sih teman-teman Karena gimana ya Mas Hiho itu kan punya karisma juga ya Dia tuh kayak memikat banget loh Jadi dia kalau buat solo Yakin deh gue Bakal berhasil juga sih Entah nanti fokusnya di Jepang Atau Korea juga gak tau sih Tapi kayaknya bakalan fokus di Jepang sih Dan maybe dia juga nanti akan dibuat sebagai aktor di Jepang We don't know teman-teman Dan guys Bagaimana kabar kalian Mengenai Bang Yedam dan juga Mas Hiho Apa yang akan mereka lakukan di masa depan Apakah kalian juga sepemikiran dengan aku Nanti tuangkan bagaimana kabar kalian Di kolom komentar Next teman-teman kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang secret number Terutama mengenai Dita Karang Jadi teman-teman baru-baru ini para penggemar itu kayak Bener-bener gak habis pikir tentang salah seseorang Gak bisa kita katakan penggemar juga Karena ada beberapa jejak digital dari dia yang menunjukkan Dia ini seperti hatersnya secret number Jadi disini ada seseorang dengan username Sunny Namanya sih bagus bener ya Sunny teman-teman Wah bagus banget gila Tapi coba lihat Seperti apa kata-kata yang dia ucapkan kepada Dita Karang Dita lain kali passion airport untuk sepatu Jangan kayak waktu kemarin ya Dari Korea Indo maupun pas pulangnya Indo-Korea Asli norak katanya Kelihatan banget mau tampil di kamera Apalagi pas pulang ke Korea Sepatu udah nanti gak banget sih Kalau pinnya gak masalah sih bagus kok Jujur kemarin agak jomplang ya Yang berlain oleh pinnya juga biasa aja Kamu yang kayak mau tampil Kalau aku lihat Mana masih pagi-pagi banget lagi Ada lain juga gak ada sih yang kayak kamu gitu Kalau abis ada kegiatan Please ya jangan makin jauh dari Dita yang dulu Jangan menolak masukkan pens ya Dit Ini buat kebaikan kamu ke depannya Maaf ya kalau ada kata saya yang menyinggung Oke dia juga sudah minta maaf Katanya Kalau ada kata-katanya yang menyinggung Seperti itu Dan untuk Dita disini membalas seperti ini Hehehe belum tau aku yang mungkin Lagi jalan sendiri juga kadang suka kok dress up And I'm doing it for myself Katanya bener sih Dia juga melakukan hal itu untuk dirinya sendiri Dan juga bukan untuk menyenangkan orang lain Dan disini para pengemarin juga sudah menemukan bagaimana jejak digital yang ditemukan dari akun tersebut Dan mari kita bacakan seperti apa jejak digitalnya Oke disini pada tanggal 25 Oktober pukul 21.50 Dia menuliskan Debit kamu di Jepang tidak akan bekerja Atau tidak akan kayak berjalan dengan bagus segitulah ya Dan you want to be able to come to the Mama Award Dan kamu juga tidak akan bisa untuk datang ke Mama Award Kayak gitu Yakin nih pens kayak gini Masa ada pens kayak gini Sudah tolong dong Biarkan kakak kamu Dita meninggalkan secret number katanya Dita has been hurt too much Dita itu sudah sakit banyak banget Why don't you have the hurt to us Dita condition? Ini kayaknya lagi belajar bahasa Inggris Intinya adalah dia itu kayak bilang sama Sudam Kenapa sih kamu itu gak punya hati banget Untuk nanya gimana kondisi Dita Kamu itu sangat-sangat buruk Tahu Dita tersakiti dari mana sih serius? Emang Dita pernah curhat ya sama kamu ya? Gak habis pikir nih Gak habis pikir sama si Sunny nih Dapat kita simpulkan ini bukan fans sama sekali Dikanakan fans seharusnya tidak berperilaku seperti ini Sejauh yang aku tau ya Fans biasanya akan mau support idolnya kan Apalagi kalau dalam voting dan juga mau debut Debut di Jepang katanya tidak akan bekerja dengan baik Atau tidak akan berjalan dengan bagus Dan bahkan dia juga bilang Secret number gak akan bisa tampil di Mama dan sebagainya Fans itu tidak akan pernah berkata seperti itu Dan biasanya fans akan membuat Idol mereka Ataupun orang yang mereka gemari akan menjadi optimis Dengan semangat yang mereka berikan Bukan dengan cara seperti ini Ya gak teman-teman Aneh sih Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai akun Sunny ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar Dan teman-teman masih berbicara tentang secret number Baru-baru ini secret number juga sudah merilis foto teaser dari Dita Karang Yang seperti yang kalian tahu bahwa secret number akan segera kembang dengan Five single album yang bertajuk TAP Oke single album lagi Dan kita juga berharap semoga kedepannya ada mini album dari secret number Yaps Dan untuk kembang kali ini bener-bener cerah banget teman-teman Dan ini juga berbeda dari kembang sebelumnya Kalau yang di Doom Cita Kemang mereka itu lebih kayak dark Bukan dark banget sih Tapi kan nuansanya juga ya lumayan kayak misterius Kalau dalam genre-genre film ya Dapat kita simpulkan Itu sih temanya kayak ke action gitu lah Nah kalau sekarang konsepnya itu kayak lebih fresh banget sih Dari warna albumnya aja deh Warnanya juga menurut aku cerah ya Ada perbaduan dari hitam dan juga orange Terus disini kita juga melihat ada gambar api-api Dan jujur aku suka banget sama ini Cover albumnya Cover albumnya keren banget coy Sangat estetik ya Habis itu yang gak kalah menarik adalah bagaimana foto dari Dita Karang Tapi kalian lihat ini adalah foto teasernya Keren banget sumpah Ini looknya gila sih fresh banget Oke ini fresh banget sih Wow wow Jadi gak sabar banget untuk melihat seperti apa comeback dari secret number kali ini Kayaknya bakalan lebih wah dari yang sebelumnya Aduh 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 jadi gak sabar ya teman-teman Dan bagaimana kereaksi kalian di saat melihat bagaimana foto Dita Karang ini Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Well teman-teman cukup sekian untuk hari ini I'm sookimamai dan aku juga mohon maaf Jika ada kesalahan pada dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan suka-suka untuk koreksi aku dan cara komen di bawah See you next time Goodbye Bye